Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin kita sudah sampai di habisnya sudah ya kemarin ya sudah habisnya belum sudah saya kembali mengulang ya ya kemarin posisi mu'min dan kafir gitu ya man atabil imani para siapa yang datang dengan iman wal islam dua-duanya iman dan islam jamin anak-anak yang suka biarnya maka orang itu mu'minun kamidun disebut mu'min yang sempurna kemudian maka orang itu disebut mu'minun kamidun kafir sempurna dan para siapa yang meninggalkan islam tapi iman meninggalkan islam tapi iman bahwa maka orang itu disebut mu'minun naqir sun ini mu'min yang kurang memantarkan iman dan para siapa yang meninggalkan iman tapi islam bahwa maka orang itu disebut mu'minun naqir sun orang ini kedomannya para kaum teolog ulama ahli kalam atau teolog nanti di bawah itu ada sifat-sifat Allah terutama sifat-sifat di situm berlaku ya kan karena kalau mau kesannya kristianlah kristianlah apa namanya Allah mesti ahli masyarakat diakui sebagai mu'min terserah kristianlah nanti ada di belakang ada seperti itu penjelasannya ada bisa kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim wa maknal imani utawi maknana iman bila iklawan Allah utawi maknana iman bila iklawan Allah iku i'ti qadu nekodakad annahu satuhuni Allah iku wahidun wiji lana ziro orano spadan ikumujud lana iman Allah Fizatihi Dalam zhati Allah Fashifatihi Lan sifatihi Allah Fafalihi Lan Afanai Allah Untuk penggawiannya Allah Wala syarikat Penggawalan orang-orang sekutu Sekutu itu berarti Partner Lagukan oleh Allah Fizuluhiyati Dalam sifat Ketuhanan Ketuhanan Dalam sifat Ketuhanan Kepengeran Kepengeran Angil banget bahasanya Kepengeran Ketuhanan Jadi Iman kepada Allah Maknanya Iman kepada Allah Disini dikatakan Iktikodu Nekotakan Atau meyakinkan Bentuk Bentuk Denam Disini Tidak disebutkan Dengan hati Meyakinkan Meyakinkan Bahwa Semuanya Allah itu Satu Tidak ada Yang Sepadhan Baik dalam Zatnya Sifatnya Dan Perbuatannya Dan Juga Tidak ada Partner Geluluhiyati Di dalam Perihal Ketuhanannya Seperti itu Afal Afal Afalnya Allah itu Contohnya Allah menciptakan Alam Semesta Allah menciptakan manusia Dekat Kebukai Dan Ketujuhnya Itu Afal Kalau Sifatnya Allah Yaitu Rahman Rahim Ulas Asih Dari Ini Macam-macam Nah Terus Sifat ini Dalam Zat Allah Kalau Zat ini Tidak Bisa Dipahami Lewat Rasio Sudah Kalau Urusan Zat Allah Itu Tidak Bisa Dipahami Lewat Pemikiran Rasional Nanti Ilmu Yang Membahas Mengkaju Ilmu Yang Berusaha Kajiannya Berusaha Untuk Merunut Tentang Dakti Allah Itu Nanti Masuknya Tasawuf Torek Kor Dan Nanti Perjumpaan Tertemunya Menung Sakar Dakti Terus Diamak Itu Tidak Dalam Koridor Ilmu Rasional Tapi Rasa Rasa Atau Rasa Itulah Rasa Rasa Hanya Bisa Dihayati Dengan Hati Dan Kadang Tidak Bisa Dicerna Dengan Pikiran Seperti Itu Wilayahnya Torekoh Nanti Kalau Di Ilmu Kalam Atau Teologi Hanya Membang Sampai Menyebut Zat Tapi Tidak Pernah Mendetailkan Seperti Apa Tentang Kalau Sifat Afngal Itu Dijabarkan Jelas Di Teologi Seperti Itu Sifat Walah Sari Kalan Orang Orang Partner Lalu Katul Allah Fil Luh Yat Dari Sifat Ke Ilah Hanya Ke Pengeranan Nek Kau Makna Iman Utawi Makna Iman Bil Malaikati Kelawan Alah Nekan Iku Ikti Koduh Nekodaken Anah Satu Hune Malaikat Iku Mupramuna Podo Mulyo Kabe Kita Mulyo Aken Layah Sunnah Tur Orang Maksiyah Sobo Malaikat Allah 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 Ma Imbara Amar Kandeng Kandeng Prentah Malaikati Malaikati Soti Kuna Kan Podo Jujur Malaikati Malaikati Ah Baru Apa Adanya Tanpa Ditambahi Tanpa Dikurangi Jadi Kerawah Yuh Yang Di Yang Disampaikan Allah Melalui Malaikat Jibril Tidak Tidak Dalam Bentuk Rasi Apa Materi Beritanya Berita Langsung Memahaman Loh 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 Sampai Lewatnya Hati Loh Malaikati Langsung Malaikati Jadi Apa Beda Kalau Berita Yang Lewat Tulisan Terutama Lewat Tulisan Harus Dipahami Dulu Jadi Ketika Memahamannya Gagal Tidak Sempurna Nanti Disampaikan Ke Orang Lain Jadi Salah Faham Berkurang Seperti Tapi Yang Malaikat Terima Wahyunya Itu Tidak Dalam Untuk Materi Berita Lisan Tidak Dalam Untuk Tulisan Lisan Langsung Memahaman Jadi Begitu Disampaikan Apa Adanya Sesuai Pemahamannya Apa Adanya Sesuai Yang Diterima Oleh Malaikat Sepit Itu Kadang Kita Selam Pemahamin Selam Maunya Yaitu Malaikat Itu Sama Sama Berbeda Dengan Manusia Jadi Malaikat Tidak Punya Jasad Tidak Punya Fisik Malaikat Itu Murni Makhluk Rohani Hanya Ruh Saja Sehingga Malaikat Itu Tidak Butuh Makan Yang Butuh Makan Jasad Jasad Itu Butuh Makan Butuh Minum Butuh Menikah Terus Jasa Jasa Terhadap Pikiran Otak Itu Yang Menjadikan Kita Memahaminya Harus Melalui Kode Kode Ya Akal Rahsian Beritulah Melalui Berita Itu Dipahami Melalui Telinga Baru Dipahami Seperti Tapi Kalau Malaikat Kan Tidak Melalui Mekanisme Itu Jadi Berbeda Jadi Ketika Malaikat Dikatakan Mereka Tidak Pernah Bohong Karena Seperti Itu Berbeda Dengan Manusia Ketika Dikatakan Malaikat Itu Selalu Sentipodaw Apa Yang Diperintahkan Ya Karena Malaikat Itu Orang Malaikat Pertama Jaman Diciptakan Dunia Kami Zaman Awal Diciptakannya Awam Semesta Sampai Kiamat Dia Diberintah Untuk Sujud Terus Kalau Yang Orang 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 Rasa Kesel Kepenginan Kepengin Gantian Kepengin Apa Ya Orang Rasa Kerasi Lagi Orang Rasa Kerasi Sula Karena Tidak Punya Nafsu Malaikat Isrofil Yang Diberintah Meniup Trompet Kami Pertama Di Berantai Sama Sekarang Trompet Terus Cekali Boy Siap Siap Orang Orang Disit Malaikat 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 Yang Sama Sekali Berbeda Dengan Manusia Karena Posisinya Mereka Itu Taklim Pada Allah Selalu Menatang Perintahnya Disam Itu Jika Mereka Diciptakan Dari Nur Hingga Mereka Tergolong Makhluk Yang Ngilihan Tapi Kalau Dirunut Diurut Makhluk Makhluk Yang Makhluk Yang Mulia Nabi Muhammad Kemudian Para Rasul Yang Lain Kemudian Baru Malaikat Kalau Rasul Para Nabi Baru Malaikat Baru Sahabat Baru 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 Burut Turut Tanya Seperti Bismillahirrohmanirrohim Wa Makna Imani Butawi Makna Iman Bilkudubi Kelawan Kudub Kudub Selatan Atau Kudub Baru Kudub Itu Bentuk Jawab Dari Kitab Kitab Bun Jamak R Mufra Tawa Singgiler Kudub Bun Itu Jamak Blok R Iku Ikti Kadun Nekod Anak Anak Asat Temen Satu Hune Kitab Kudub Iku Kalam Mulohi Kalam Allah Al Azali Yukang Bangsa Azali Al Al Koimu Kang Jemenem Bisa Dih Kelawan Beratet Allah Al Munazahu Kang Persih Ngan 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 Kurufi Saking Biro Biro Kuro Al Munazahu Al Munazahu Persih Kang Persih Ngan 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 Kurufi Saking Biro Biro Kuro Aswati Lang Biro Biro Suara Wa Anak Ulama Lang Setuh Nesab 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 Tadu Manat Tadu Tadu Manat Tadu Manat Kemarin Saya nyari Di kamus Itu Yang Meliputi Semua Yang Diberitakan Yang Tercakup Di Dalam Alkut Semua Hal Yang Tercakup Dalam Alkut An Tadu Mardu Kan Yang Tercakup Kuhim Kuhim Kuh Hak Kuh Hak Hal Alkut Kuhim Alkut Alkut kutub ngalah bakdi rusuli ingatase setengah biro-biro rasuli bakat itu sebagian setengah dengan tafsir jawa setengah dengan biro-biro rasuli si alfadis kelawan biro-biro bakat hadisafin kankanya ini istilah hadisafin ini kebalikannya kodimun al-azaliu ini kalamunuhi al-azaliu jadi yang disebut zaman azali itu zaman sebelum Allah menciptakan alam semesta itu sebelum alam semesta itu terciptakan kan Allah sudah ada nah ada cedah disitu kan ada cedah alam ada kemudian ada cedah baru Allah menciptakan alam semesta menerima penjelasan teologinya seperti itu nah zaman sebelum alam semesta ini diciptakan itu disebut zaman hasil nah setelah alam semesta di ciptakan kemudian disebut zaman hadis anjar zaman baru nah tipikal utawa ciri-ciri karakter zaman azali itu zaman non-materi tidak bisa dijelaskan dengan kemahaman akal non-materi teksi hibrilis pokoknya penuh rahasia baru kemudian Allah menciptakan alam semesta iya kemudian dan disitulah kemudian muncul materi mulai saat itu makanya kalam munum yang disebut kalam munum itu kalam ibus dhalo sejak zaman azali yang diterima oleh malekat kalam yang itu yang tadi diterima oleh malekat jubil kalam muluh dari zaman azali itu nah begitu malekat jubil menyampaikan kepada para rasul itu sudah sederhana sudah apa namanya kriteris mudur dari kalam yang diterima malekat jubil itu kalam yang azali penuh rahasia berubah pemahaman itu tadi begitu disampaikan ke rasul itu sudah melalui perkataan menurut kalimat pemahamannya sudah ditransfer lewat kalimat dan terjemahan ke dalam kalimat makanya ketika Nabi Muhammad menerima wahi yang pertama beliau di guahiro kemudian data malekat sebenarnya menyampaikan ikrah itu sudah betul kalimat tapi tentu apa namanya Quran yang diterima Nabi Muhammad langsung dari malekat sibil itu langsung disamping itu melalui perkataan juga langsung melalui pemaham juga langsung paham nanti derajat tertul lagi sampai ke kita kita begitu bahas juga paham jadi terjocot turun 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 kurhan itu kalau sejak zaman asali kalau poimu kan cuman bila di kelawan latih sama pokoknya kalau melalui sejak zaman asali alu nazaru manil hurufi wal asali sepi kita bersih tanpa huruf dan tanpa suara tanpa dinulis di sepi wajor maksudnya yang ini kalau mulai itu yang tanpa dinulis di wajor nah begitu disambilkan melalui para nabi itu sedang melalui lafal suara nanti disambilkan ke kita melalui tulisan melalui mushal kita juga saya melalui tulisan bismillahirrahmanirrahim anna anna laha satu bunyi Allah tanpa satu bunyi bismillahirrahim iblan salah mutus inggrosul inggrosul jadi rasul kalau ada wakunya rasul itu berarti do tapi kalau rusul itu siapa ilalukologi maram makhluk wanazhabum 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 bersihaf ke soho Allah tinggrosul wanazhabum dan bersihaf Allah tinggrosul ngangkuliai bin sakin sabun sabun cacat cacat wakai wanaksin dan kekurangan forum nomor utaw rusul ikum maksu munah podo maksung kaufet maksud itu dijaga ya itu yang kemarin saya cerita kalau kita orang awam kan enggak dijaga kita mau apa armi bantah kemarin masyarakat apa seni di luluti seperti kita orang 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 kalau nabi terijaga dari sana orang orang yang my my orang 들 berbeda dengan kita orang awam karena tidak dijaga melangsang-kelangsang kan bisa oblat buati hingga sederengnya sederengnya kenaknya di nabi itu sudah langsung sejak lahir bapak ada hal yang saat bisa kena pindah nabi itu karena maksum masyarakat malah kepengen orang-orang penggunaan sakitnya karena sudah bisa kepingin tapi jaga dewa kepingin tapi ngerempi orang-orang pengen terlintas dari orang tidak karena sudah dijaga lahir batinnya sudah dijaga dari tanah itu kita maksum makna iman makna iman di yawmil akhiri perlahan dina akhiri bahwa kutawi dina akhiri yawmil akhiri kutawi dina akhiri kumil mauti saking mati yang disebut hari akhir itu batasan awalnya iya sampai munculnya datanya kematian jadi ini aku mati berarti saat itu aku wis mulaim iya bisa menakhir apa itu nyomul akhiri iya wisus menakhir alam akhirat apa itu tahapan iya tahapan pertama akhirat batasnya disebut ila akhiriha tumukko akhiri barah iya kumukantumibu iya malu diamati ing dina kiyapa jadi batasan awal hari akhir itu dari kematian sabar hari akhirnya kiamat kan kalau diartikan kiamat itu kan nantinya berdiri kau maya kumu kiamat iya kau maya kumu kiamat iya itu kalau diurutkan jadi kiamat itu yang bisa diartikan hari kebangkitan itu yang kiamat saya turut terus berarti kalau ngadet ya singgat 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 yang ngomongnya lagu masuk bareng itu itu iku bujang ini ya mustikida rusak ini saya saya ini iku etikadu nekodake etikadu ljudi nekodake wujudnya dina akhir jadi kalau mati itu semua saya kira semua orang sepakat ya karena bisa dikandungan ya kita bisa mengalami kita bisa menyaksikan ada orang meninggal orang sepakat mati itu bener ada tapi perkara setelah mati atau di dalam kematian atau di dalam kubur itu ada apa ini tidak semua orang percaya karena tidak sudah semuanya bisa sampai ke sana pengalamannya orang-orang yang menggunakan rasio unik hati-hati mati-mati-mati saya selesai perkara kubur anda panggaya nggak bisa dibuktikan kok tidak empirik ya dan pengertian MPJ kan empirik pakai materi rasio FB klawati bersendir dengan tangan didengar dengan bukti ini dilihat dengan mata ini tapi kalau berbicara ini kan empiriknya empirik batinia pendengarannya pakai pendengaran pati penglihatannya pakai penglihatan pati pengalamannya pakai pengalaman pati wa'i tikodulonekodake ma'imbaran istamalah kambengku kita lanjutkan sembari buddh-buddh medan-medan semoga kasih ya gini ma'imbaran dari akhir ya Hai bila-bila inrahman al-rahmam Pamanahim iman wabah iman Ibrahim akhir wabah minum maut tidak kirimah ya kawan diomak ya kuyang tepat tuh judi kuyang kuyang cuma istam ulang ala 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 pengalih ini kita ngalihia yang atasin barang mingsu alil malaka ini caking piro-piro pertakuanannya malaikat nero malaikat nero dan nabil wanaimil kobri lanikmate kubur kalau ada diri utama siksanek kubur kalau bakti lantang saking kubur kalau jajah isi orang kena orang-orang kena tulisannya wajib 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 diwala jahat-jahat Hai membeli wakil jasa pemberiannya Terima kasih hai 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 kecukupan iya bisa dihentikan begitu ya pemberian ya pemberianan walaikisah bilang kisah perhitungan walbizhani dan bisa dapat timbangan washiroti lanjirot komotan tempatan jadi yang dimaksud hari-akhir itu mulai dari mati hingga datangnya surga dan neraka akhirnya itu sampai di surga dan neraka jadi rangkaian yang menurut hari-hari itu rangkaian peristiwa atau kejadian yang dialami oleh manusia setiap manusia mulai dari meninggal sampai terakhir di surga atau di neraka sebetulnya yang disebut disini hanya perkara-perkara yang peristiwa-peristiwa yang besar-besar begitu mati dikumpul ke semua malaikat malaikatnya apa wujudnya seperti apa hal itu ya jadi ketekan malaikat kurang tidak bahwa yang yang datangnya ke malaikat karena wujud ini karena selama ini kita nggak ketalingan malaikat begitu apalagi bukan langkir itu datang mewujud berubah misalnya mengerikan orang-orang yang diridui atau orang-orang yang kategori selamat itu pasti malaikat karena anaknya datang dengan wujud yang sopan santur lah mereka datang dengan sopan menanyakan guru-guru Tariqo malah asing meninggu anak-anak cerita bahwa guru Tariqo musid gitu ya murid ini apa talqin talqin yang diurubu-urubu bertanya mengajar talqin kan mengajarkan mayat berikutnya naik mengkuah nama dekat lorong karena akhir takut ngomong baik pemerintah aku murid kaya malang kata misal takut manis kayak 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 yang diceritakan disini yang ditulis kita hanya persiapan penuh yang bisa kumpung apa ini kok 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 detailnya gimana iya nggak benar diseritakan karena baru bisa tidak bisa disimpulkan beda-beda nanti setiap orang mengalamannya malamannya beda-beda ketemu di tekanin malaikat orang gemeter gaya ngerti bahwa yang tekanin malaikat ke orang gemeter tenang bisa dijarak bis bahagia itu sudah selamat itu nyebab kia karena kebanyakan orang kan gaya ditekanin malaikat rupanya bapak merti gaya karena malaikat temukan akhir itu datangnya juga tergantung sapa siku tekanin ngarek kuyo naneh abunawas kan nganggol kafan singlusuf ya Meninggal Ketika mereka taruh tekan Aku seneng ini suwe kok dikatakan Itu orang-orang musuh Orang-orang tertentu lah Para wali lah Yang bisa begitu ya para wali Orang awam ya harus Jangan harap bisa begitu Enak ceritanya Gusbahar kan Bicara KCP Baidin Ali kan Saya Dina Umar ditekani Malah digentak malah Pas nguping ya Saya Dina Ali Penasaran pengen pengen ngerti Pengen ngerti janya Kalau neng dunia galak Neng kuburan ke Priway Gusbahar yang pernah nyampekan Ternyata Neng kuburan ya galak Gusbahar yang digentak Pengerti orang Oke Kancangnya kekasihnya Allah Yang bisa begitu ke orang-orang khusus Para wali lah Sahabat kan ya para wali juga Kategorinya itu Nengah awam ya Jangan harap Oh ngapa nih Pak Setingkatannya awam ya Orang gementer Orang gementer Orang gementer Orang gementer Buku-buku Ngangung Gagung-gagung Gagung-gagung Cilikat Gagung bergambar Gagung bergambar Ngangung Malaikat Sangat Grewokan Terus Nga open Dung Nga Gede Ini kebayang-bayang Sampai sekarang Malaikat Karena tidak punya bentuk fisik Tidak punya bentuk materi Jadi kan Bisa menyerupai apapun Arak Malah Malah Dari apa Baik Bisa Di Wamsing Paling Copang Paling 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 Dua Malaikat Nikmat Kubur Kenikmatan Misalnya Anang Wamsing Kuburannya Kena Peteng Peteng Terimut Kaya Penjara Penjara Seperti Terimut Pengap Nih Sampakan WN Itu Bagian Siksa Siksa Nih Nikmat Kubur Ya Nih Kuburannya Padang 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 Lapa Apa Sawah Bisa Terimut Kubur Tenggara Terus Rasanya Berasa Seneng Bongbong siksa kubur ya bisa berupa hewan-hewan melapang aku pernah orang-orang yang mematilah orang meninggal buruk diri orang meninggal buruk diri di alam beli tiga pernah hutan-hutan ke depisan itu dan gemerot layak dan ke depan udah apa-apa nih langsung ini apa-apa aku penyelenggulah Hai penyelenggulung yang paling ngerti dikembarkan udang kemerut gede banget udah ngepar ke yuk apa ngelam kekendah banget kayak kelabang langsung-langsung ragu-langsung pertama berdeket ngamwat nyambar-nyambar teteng, gerimet kayak ngelapangan ngerti hujan gede banget langit berdeket nyambar-nyambar ngelapang anak ulu anak labangan ngerti dia orang-orang yang orang-orang yang ngelapangan 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 gambaran salah satu gambaran siksa kuubur oke 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 iya bisa orang yang ngelih-ngelihatan gede kita yang ngau-ngau jadi kan dua kecepat baju hewan 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 Niko waktu prosesi mahkamah negus Oh iya kue kemana ya aku ngimpi ya kita Oh iya aku di di alam kondisi alam salahnya model iya di alam salahnya itu salah satu contoh kabaran kelemahasi tangi kubur yaitu kepakitannya dari kepakitan yang mulih jajah di hari pemberian pembalasan yang mulihisar dari perhitungan misan timbangan sirot dan nasi ya masih masih sudah paham lah ya pokoknya paham lah ya tapi detailnya seperti apa ya Islam Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim maknanya iman bilgkot dari kelawanan setel ikuti kau dunia kau takai anak masa temennya barang kod daro kod daro karena tepakan bukhim barang kod daro karena tepake bukhim barang terima kasih itu lalu buddha orahna-orang min hukum ini lalu buddha orahna-orang berarti harus ini mewukungihisaking tumibonin barang tumibonin barang lamalan barang lam yukaddiru kangoraden tetap pakai imbara yastahilu iku yastahilu mustahil tetap mohal opowukunguhu tumibonin barang jadi setiap hal atau kejadian perkara atau apapun keharian kondisi sama sedetel kejadiannya itu semua sudah di yang terjadi semua pahanan barang kejadian atau apapun lah yang ada di dunia ini yang terjadi di sini di dunia ini itu sudah ditetapkan sejak zaman asali dan yang tidak ditetapkan di zaman asali berarti itu tidak terjadi di dunia ini artinya tidak mungkin ada kejadian yang terjadi di sini tapi tidak ada tidak ditetapkan sebelumnya itu tidak mungkin terjadi ya sedetail-detailnya sampai anak menung sejeninnya Usman sejeninnya Usman beliarlah kuduliannya dia lapa sarap menjenin ini aneh bisa dilih tetapi ya nini-nini tawang bayar setuju bapaknya berdua usman bayar sedangnya nini-nini tersedia nih sampai sedetel itu sampai ketemunya inspirasi kenapa nunggu jeninya Usman itu dan seterusnya apalagi nexting ahli hitungnya sampai dihitungan lainnya gitu sampai sebegitunya nanti si Usman umurnya sampai berapa nesi umur satu tahun ada kejadian apa dan terusnya sampai patah hati jenis tahun berapa bimbiran dan seterusnya detail banget kayaknya seorang duit lah ya BI mengeluarkan duit misalnya selembar namanya sekian jenis duit tekannya rusak seluruh ketik di abad selamat tinggi melewati apa iya melewati melewati tangannya sama baik itu sudah ada itu apa-apa ketatapannya disana dan sekarang bagi paling bang apa ini adalah tersikosokan ngatih 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 wapak itu sudah ada ketatapannya bisa detail banget sampai hal-hal yang dilewat memahaman manusia oke teman-teman iya semuanya makhluk-makhluk yang tidak terlihat kehananya manusia tidak sepat mengetahuinya ini sudah diketapkan sejak zaman dan sebetulnya banyak hal yang terjadi tapi kita enggak tahu atau di luar pemahaman manusia sebenarnya sudah ditetapkan dari sejak zaman aja naik seolah manusia punya pilihan nih kok gus pilihan juga sudah ditetapkan sudah ditetapkan iya oh yang di dalam saya punya inspirasi pengen milik itu juga sudah ditetapkan tidak akan berubah nasib satu kaum itu juga sama sebenarnya sudah ditetapkan bisa berubah kalau ditetapkan bisa berubah di tahun ini di tahun berikutnya tetapkan tidak bisa berubah seterusnya itu juga sama di dalam misalnya ketika manusia ditetapkan bisa berubah yang di dalam pengen berubah di dalam ketemu falah yang cerita kenak jadi apa inspirasi oh usah baik ketemu dalam yang di dalam kemudian dan itu sudah pasti iya bagi orang yang tidak di orang dikresani tidak di kehendak untuk berubah di dalam mikir wabot tekan mirlah orang ketemu jalan di dalam semuanya modal kita lagi modal miliar ini bagus baik karena memang tidak ditetap dirikan berubah hidup 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 sampai hal-hal yang itu tadi orang sempat dipikirkan menunggu ini selesai singa selaturahmi itu dapat memperpanjang umur ini kalau yang silaturahmi itu ketika mati nama kita itu enggak mati oke umurnya yang umur itu ya tidak pernah ada sering silaturahmi sering istilah yang menyambungnya kalau ketika mati ya kancangnya bakalan bahas si siapa jandangannya silis ke danung mau ngapik ya jadi seolah-olah kayak mau ngapik ya seolah-olah seolah-olah mati koneksi pemahaman wajan karena mungkin ya next apa matikan kayak Nenek menel pesi kan nilainya default ya default itu ya maksudnya gue artinya ketika dia berumur panjang itu ya namanya bakalan di petang membahas sampai hari ini padahal orangnya enggak ada dia kan berarti seolah-olah beliau masih hidup kan di ujarakan ini ya pemahaman itu mungkin pemahaman ini lihat bahwa nanti umurnya nambah berang-berang menit akhir-akhir aja mungkin bisa juga kayak gitu kan telek orang ngerti ya makanya itu mungkin pemahaman gue juga yang salah tapi ya pemahaman rasionalnya begini rasionalisasi makannya naik caraku neng keyakinanku itu silaturahnya member menambah umur itu bahasa hakikat artinya itu hanya bisa dibahami melalui pengalaman spiritual kasar orang-orang orang berbuntut umurnya orang tidak ada makna denotatif mana-mana kronotatif mananya denotatif begini tidak ada makna konotatif Hai nek bahasa hakikat makannya kayak langit itu bumi itu itu juga di alam hanya beneran tapi itu di alam Amerika bisa di alam materi orang ketemu orang-orang pesawat antariksa sesuai apalagi orang-orang yang terakhir karena wilayahnya bukan wilayah materi dari wilayah hakikat langit lapis itu bumi lapis itu bumi datar itu itu pengalami bikin persolongan ketika pemahaman hakikat dilahirkan dibikin teori teori-tori bumi datar padahal itu yuk itu bahasa hakikat naik misalnya kita bisa asap lah ya bisa tembus alam hakikat menjadi jahit bumi yang tapi ketemu bumi datar karena patah pulon patah-petahnya ada patahnya itu di alam hakikat tapi alam materi atau alam materinya beda ya sehingga aku aku juga kadang orang bisa enggak teknologi hakikat kalau materi ketemu titik-temunya dimana ya terlihat bumi datar itu kan bahasa ikatnya neng-neng sayangnya bumi bulat nah titik-temunya aku bingung lho orang-orang ketemu yang itu sedikit tentang alam alam hakikat yang hanya bisa dijajahi oleh orang-orang tertentu ini yang iya ya diberi keistimewaan lah bisa menembus kesan nenggurkan setiap atau rakyat berakati takdir bumi 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 disanggah karo malai kacing rupanya sapi kayak gitu itu semuanya sapi gitu malai keterupanya sapi semuanya dawan pucuk semuanya anak bumi itu ada yang sama ini ini sapi ini temumpang yang dihubur iwak iwaknya temumpang yang banyak banyak ini temumpang yang awang-awang ini tinggal lah saya ketemu tinggal lah kita ketahuan itu bahasa hakikat hanya bisa dijelajahi oleh orang-orang tertentu yang bisa asap itulah itu 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 kan di surat itu kan ditaksir itu kan pengalamnya Raja Iskandar Surat karena ini menjelajahi bumi sampai ke dasar bumi Bismillahirrahmanirrahim kebaikan yang baik ya kleroy kebaikan pasarolan kealangan oblah kolokil kolokil itu ada yang tempat ilmi beberapa nangis berkumpulnya kedatiannya kedatian warna-warna jamingal kainan lan saat temennya sekabiannya kahanan keadaan ibu dikodoh ini pelawan pesanai Allah wabadari dan pesanai Allah iku iman kelawan kota dan kota iman kota dan kota itu juga berhubung iman yang paling sulit dipalami karena untuk memahaminya perlu dengan kelopongan hati apa ya bahasa tarikohnya murokobah itu ngangen-ngangen penciptaan dalam rangka untuk ini yang keenam orang kebaikan pertanyaan dasarnya aku sapa kau ngapain nyampe sapa terus kurif ikon ngapain depannya dasarnya aku jenis apa di kersak naurin kurif ikon ngapain nanti dari situ memahami kersanai segala yang disertakan Allah sedetail-detailnya sampai oh sebulan sampai sama-sama pada pemahaman oh ternyata semua kejadian itu seri ditapkan dari kurang lebih seperti itu ada pertanyaan orang-orang yang yang mari kita menyebabkan berarti mencari apa manut mencari apa manut maksud pertanyaannya mari kita cek berarti kan kenapa nge stand kemudian ketanyaan kenapa si kowe ikusi aku mencari pemahaman itu karena ada pesta yang manut ya mencari mencari dalam arti pemahaman loh pemahamnya dicari pemahamnya siap iya namanya dicari untuk sampai kepada manut iya manut sebelum mencarikan manut-manut ya ya tapi begitu setelah mendapatkan pemahaman itu kemana teman-teman itu lebih ngandelin kalau dalam bahasa filsafat itu pertanyaan sangkan paronik dumaji luar Jawa yang sangkan itu asal-usul semua asal-usul sangkan paronik asal-usul Jumadi itu kejadian aku sapa kau ngomong yang nanti sampai kepada model ibadah jadi model ibadah yang pas ngelakunya apa itu berdasarkan takdir gue apakah aku butuh sholat sing sebuah banget apa untuk memori-memori apa-apa itu siusot dapong sebenarnya udah apa itu nanti ketemu dengan pertanyaan itu mempertanyakan bertanya ke bagi sendiri mencari jantik diri itu yang bisa mencari jantik diri ya kayak seminggu aku yang maklumnya maklum kasar tajri disinggungnya maklum kasar apapun orang ngode ya kita jantik orang ngode jubelnya betulnya protes eh berarti orang sidang orang dati aku kan ngode jubelnya ngode malah ada masalahnya masalahnya apalah jadi orang yang ngaji anaknya kepiran anaknya kepiran itu menjadi jadi apa ya beban moral gitu beda karena orang sing anaknya kepiran tapi suwek hmm berarti dia memang oh orang tidak akan terbangkir gitu hahaha hahaha tapi anaknya kepiran tapi anaknya kepiran tapi akhirnya gelisah gitu mengaku kewajiban itu anaknya kewajiban itu diri umat gitu sementara aku ketemu mau licit duit bayar anaknya kepiran gitu akhirnya dengan penuh pertimbangan akhirnya memutuskan 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 kode nah kita misalnya kita itu juga berawal dari pertanyaan itu ini 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 jadi mendalami ini sangangan mara itu ini 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 kita kerja tapi ya bener ya gitu pertimbangannya karena sangang mara itu bukan karena menanam suhu bukan karena bukan apa yang lain makanya karena biaya jaman duduk Hai anak-anaknya kemudian mulai ngaji tokan agar tetapi ya tetap yang mobil dan ketika ternyata aku dikersaknakon ngode tapi orang sedih memang nek berdasarkan sangat paniknya terima teman-teman orang muda jadi ini diterimakan saya bisa terima padanya kalau menggiri berasal di pelayari telponnya apa aku guru tarik pokok ini aku kan harus siarok ya jangan biasa menawarkan senang siarok waktu semuanya kan aku lagi jagungkan kami tarik siaroknya malah diomongi siaroknya ngapain dengan mengharap menjagungi mako mewahlimo kayak menjagungi mako mewahlimo kayak menjagungi menjagungi mako mewahlimo orang minggu batin mampu nge-derek apa ya besi pelanggarannya paling ketika bisa jagungi mako mewahlimo penggendenan beraget pengeser beraget karena bisnis bisa jagungi mako mewahlimo pengguna penggendenan nge-reng ini aku seneng beli ngomong-ngomong Hai tuwi duit-duit narko pelang musuh Niko berbegap banyak tempat-tempat orang-orang aku seneng kayak gini karena bisa ketemu sangat parah nintas tapi juri terbihan bagi orang yang belum menungguan sangat nampaknya seru banget ngomong-ngomong ya Ayo pokoknya tetap enso kripto karena belum menemukan jadi diri terdainya Uri Petro ngomong-ngomong banyak-banyak dengan itu Hai dokum iman-imanku maksudnya manusia itu disuruh mengambil perannya masing-masing perannya masing-masing yang itu sebenarnya harus dicari untuk tahu iya perannya dia itu apa Iya masing-masing orang punya peran sendiri-masing itu masih beda-beda kalau tetap beda-beda Sintipannya akhirnya khairi wasyari kini penampung daya itu sampai ke arah situ peranai ketika cumpet di pimpinan ya orang jadi nah kalau kesadaran itu katakan awam kalau alim ini meneguh seng alim katakan sudah menyadari Oh udah dinaik kita dinaik-dina akhirnya dinaik-dina selainnya sing awam kan mungkin terobong ngambing sampai ajal ya mungkin ya iya itu yaitu resiko dari uang awam terobong ngambing sampai ajal sama nilafah pengurenteknya terobong ngambing sampai nah karena aku masih merasa terobong ngambing terus jadi cari 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 pertanyaan yang ada dosennya itu aku sampah kau ngapa itu gedewe nggak ada yang bisa mengajari atau atau iya petunjuk iya paling petunjuk paling petunjuk nanti jawabannya beda-beda tergantung itu pertanyaan ini pertanyaan kedalam hidup sendiri menanyakan hatinya maling-masing dan itu butuh kejujuran yang lainnya gitu aku bisa apa-apa anaknya yudhu misalnya ya anak nabi yudhu siapa tuh kita seterusnya akhirnya ya diurus ikonnya aku konekpon ngebantai ini bantah shorat bedoh kawang-awangan jadikan sholat-sholatnya orang-orang enggak jadikan sudah orang-orang duit apa seterusnya itu nanti sampai ketemu apa jawaban yang final karena mencari jawaban sampai sampai ke akarnya sampai jawabannya tidak tidak bisa dipakai ketika jawabannya itu masih bisa dipertanyakan masih harus dicari lagi sampai ketemu jawabannya misalnya protes jadi protes itu bukan berarti bentuk kita tidak terima dengan ketetapan itu berarti Allah atau bagaimana protes dimaksudnya maksudnya ya maksudnya kayaknya maulah pertanyaan apa mempertanyakan diri sendiri karena butuh kesadaran butuh enak lagi waktu neomber lagi waktu neomber pikirannya kok kepikirannya omberek ya bonggong ya dialektika di dalam hati masing-masingnya gila dialektika di dalam diri kita masing-masing aku sama-sama tapi jadikan ibadah ibadah konsolat tapi selama ini sholat-sholat di awang-awangan terima kasih salatnya ku tunisimu keprivi singaku bisa sholat terus bonggong salat singkaku temen ketemu setelahnya kayak mau kayaknya singkik sakit kita antar buddha anak-anak taruh hilang takun taruh pain aku ya rontai posisi kepingin aku jadi pencambangan tapi nih jambangan mohon ngomong anak apa ya bisa jadi muncul masalah baru dan seterusnya itu nanti jawabannya masing-masing beda-beda tergantung itu yang namanya sangat parah itu lagi kaitannya dengan rubenipat ke-6 aku gila filsafat yang ketemu seakan pada rindu mati ngaji Toriko yang buruknya tampon-pon sampah-pon ngapain aku sapa kau dan itu jawabannya tidak instan orang bisa langsung ketemu aku bisa langsung ketemu suwek aku beswek sampai ketemu pemahaman kesadaran Oh aku bentuk kayak gijek aku bentuknya kayak gijek posisi kayak gijek menata hati kayak gijek itu lama yuk hai 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 pengennya bisa terus nanya sampai ketemu sampai ngerti tapi tinggal kenalan lah ya ngerti aku dalam ketemu rezeki salat ikut ngapain kita anak cerita imam buzari itu Hai meninggal kan sudah beberapa tahun berikutnya kan ada seorang ulama yang ngimpi ketemu emang buzari melukung surga tetap auditingnya melukung surga karena apa ini ketika aku nunggu surga karena nyelam petenam lalu sing ketika aku nunggu selalu ngemen selalu bikin kopi yang aku teksternak baik jalan rita nih bisa lagi malah kue ngomong-ngomong pirang-pirang ngomong-ngomong pirang-pirang ini juga berawal dari sangat parang-parangnya mati ketika bisa ketemu titik kue bahara bahasa vulgarik buruk utori sebabnya rasanya batalian kue baik-baik kue sebab rambung urusannya cemara saya tidak orang ngerti itu saya kan kita enggak tahu itu telan ditutup setelah apa ini bagi bukti-bakti masing-masing perbedaikan kita nggak ngerti akhirnya kan berikutnya menutupnya sari'at ya sholat ya sesuai sari'at ya sari'atnya ini ya tidak mau menang wakil itu nih kayak gitu akhirnya kalau pikirnya kesana di sari'atnya kue salah satu tips dalam umum iya dalam umum aturan default layak di-for default-nya beri sari'atnya default setelah pabrik sepanggang misalnya ngapain ngulungi wong atau kan enggak mau cerita masuknya ceriana anu apa ceritanya PSK ngwe nginum asuk-asuk wadal PSKW pegawian elek asuk ke jilatang aja karena nginum nih ngoweng itu pusing dan ditalan ridone dari amal yang lainnya surat dianggap yang lu bisa lu ngelenggut oksijik seperti itu aslinya itu berlaku untuk semua manusia cuman kan kita nggak ngerti ya kalau sing di layar sing di nekwe sing di boleh orang ngerti sayangnya itu makanya cengkanya parang goib ya nah iya parang goib bisa ketemu guys sudah biasa banget tingkatan sudah bisa banget tidak ketemu gitu